Bukannya takdir perempuan ciralos memang seperti itu ya bu? Kita kan udah sepakat gak akan bicarain soal ini lagi, Neng. Ibu tidak akan berangkat lagi kan? Bu... Insya Allah enggak. Tapi ibu yakin ibu gak akan berangkat lagi? Mudah-mudahan. Kalau ibu tidak berangkat lagi, Fablet-nya gak akan kepikiran buat berangkat. Ya udah, bantuin ibu bawa baju ini masukin ke lemari. Kenapa? Itu. Mobilnya pasukan komando. Bukan itu. Ya terus apa? Itu pandu maunya Mayrosa cuma ada mobil pasukan komando. Ya itu dia. Motornya Idoe gak ada. Oh iya ya. Idoe-nya. Idoe mungkin gak kesini. Ya iya saya juga tahu sarkum. Tapi kemana? Terus, terus, terus. Pak Ustadz ngomong apa? Ngomong apa ya? Aku disuruh ke rumahnya dokter Clara. Mau ngapain ke sana? Mau ngapain ya tadi? Oh, lihat Barbara, Nap. Barbara di rumahnya dokter Clara. Katanya begitu. Tapi saya gak lihat ada Barbaranya. Hah? Lah terus ketemu siapa? Saya? Iya. Bang Idoe sama Bang Akum ke rumahnya bu dokter Clara, kan? Tunggu, Kak Nap. Hah? Bang Akum sendirian? Iya, Akum sendirian. Saya sama Acing. Ke rumahnya bu dokter Clara? Iya, Akum sendiri. Terus saya sama Acing nyusul ke sana. Oh, iya Bang Idoe. Iya apa, Nap? Iya, Bang Akum sendirian. Bang Idoe sama Bang Acing ke rumahnya bu dokter Clara. Nah, begini kan enak, Nap. Jadi jelas. Saya juga jadi paham. Iya, iya. Ya udah, saya ke belakang dulu ya, Nap ya. Iya. Eh, saya baru ingat, Nap. Apa? Dudung kabur. Astagfirullahaladzim. Pantesan Barbara di rumahnya ibu dokter Clara. Barbara ada di sana, Nap. Iya, iya. Bang Idoe, Bang Idoe. Bukannya mau ke belakang. Oh, iya. Yaudah, saya ke belakang ya. Iya, iya. Ya Allah. Oh, kesian. Ih, tega banget deh Bang Dudung. Bang Idoe, 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 Bang